Hey everyone! Jadi pada video kali ini gue akan story plus my time lagi Dan kali ini gue mau ngebahas tentang satu lipstick Satu merek lipstick Yang bener-bener nyaman dipakenya Karena gue tuh bener-bener sensitif banget sama lipstick Karena gue tuh gak bertahan gitu pake lipstick Gue tuh selalu pengen hapus aja gitu Gue paling lama pake lipstick mungkin gak 10 menit Abis itu gue hapus Apalagi kalo misalnya dipakein sama makeup artist gitu Kadang gue gak nyaman gitu Karena gue gak suka lipstick tuh yang tebel gitu Gue gak suka karena gue tuh mendingan ya bare lips aja gitu Dibanding pake lipstick Tapi karena kebiasaan itu Gue jadi terlihat pucat Gue jadi terlihat sakit Gue jadi terlihat tidak happy bahagia Wahaha Padahal sejujurnya gue happy bahagia Wahaha Ngerti gak sih maksud gue Nah jadi pada akhirnya gue menemukan satu lipstick Sebenernya gue gak menemukan sih Tapi gue menciptakan asik Gue menciptakan satu lipstick yang bener-bener 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 Betul-betul-betul Yang bener-bener pas sama gue gitu Dari mulai warnanya Dari mulai teksturnya Dari mulai designnya Dari mulai packagingnya Dari mulai ketahanannya Dari mulai baunya Itu bener-bener yang pas sama gue Karena ya itu dia Gue susah banget nemuin lipstick yang pas sama gue Sekalinya gue nemuin harganya 400 ribu, 500 ribu Kayak gue gak mungkin setiap hari pake lipsticknya 500 ribu, 400 ribu Karena kalo gak sebelum sekali gue harus beli lagi gitu kan Buat kalian yang belum tau Gue bikin lipstick namanya Rossena Gue akan menjelaskan kenapa gue bikin lipstick Jadi alasan gue bikin lipstick itu Karena gue banyak banget gak cocok sama lipstick Bukan gak cocok dari teksturnya aja Tapi gue juga gak cocok sama Harganya Sekalinya gue cocok Mahal banget Beb Kayak dia kalo dia ringan Dia enak Ada wanginya enak Terus dia gak kering dipake Terus dia kayak benak-benak Dia pasti harganya 400 ribu Kayak Hah? Gue mau beli Kalo gue beli sebulan sekali Ya powder lah ya Buat lipstick doang Eh gak sih? Sampai pada akhirnya gue mikir Kenapa gak gue ciptain aja gitu Lipstick yang kira-kira pas sama gue Sebenernya gue tuh Tujuan gue sebenernya bukan buat dijual Tapi gue ya pengen menciptakan Tapi karena ada minimumnya Beb Gak mungkin kalo gue menciptakan Tapi buat diri gue sendiri Jadi mendingan gue menciptakan untuk dibagi gitu Jadi akhirnya gue memutuskan Udah lah gue mau bikin lipstick Yang kira-kira emang enak gitu dipakenya Yang kira-kira emang Eh Sesuai sama gue gitu Karena Sampai sekarang gue belum menemukannya gitu Seandainya enak dipake-ringan dipake Pasti transfer Dan gue gak suka banget lipstick transfer Gue gak suka banget lipstick transfer gitu Kalo gue minum di sedotan terus ada lipstick gue Atau gue minum di gelas terus ada lipstick gue Gue gak suka banget Tapi gue juga gak suka lipstick yang Gak transfer tapi kering gitu Karena banyak banget kan yang kayak gitu Nah gue gak suka Sampai akhirnya Gue bikin lipstick Yang bener-bener formulanya Formula Namanya bener-bener pas gitu ya Yang teksturnya enak Sampai akhirnya gue menemukannya Dan gue cobain Ini bener-bener Wow Gue emis sendiri Ini bener-bener heaven Sombah Jadi itu alasan kenapa gue bikin lipstick Dan gue harap kalian juga akan suka Jadi lipstick gue ini Dia tuh gak bikin kering Dia tuh gak cracking Terus dia itu Bener-bener enteng banget di bibir Kayak lo pake seharian juga oke-oke aja Terus dia itu ada vitamin E sama C nya Jadi dia tuh menyehatkan Tapi dia bukan yang menyembuhkan bibir lo yang udah kering atau gimana ya Terus dia juga ada baunya coklat Karena gue tuh kalo pake lipstick gue tuh gak suka yang baunya tuh kimia gitu Gue pengen ada baunya coklat lu pun tuh sedikit tapi ada baunya gitu Jadi gue seneng sendiri Gue mau pake tuh jadi Karena menurut hasil resep coklat itu bener-bener ngebangunin mood Jadi gue tuh pengen setiap hari gue pake lipstick tuh hari-hari gue jadi bahagia gitu Jadi makanya gue memilih coklat sebagai varian wangi yang ada di lipstick gue Terus gue juga rada susah sama shade warna Karena gue tuh lagi suka warna tuh yang bener-bener nyatu sama bibir Tapi dia tuh gak terlalu menor atau gak terlalu nyala, gak terlalu nyentrong gitu Karena menurut gue muka gue tuh udah lumayan tajam Jadi kalo misalnya dipakein yang nyentrong lagi tuh kayak terlalu heboh gitu Padahal maksud gue untuk menyegarkan tapi malah jadi heboh gitu Jadi akhirnya gue untuk tiga warna pertama gue memilih warna yang kira-kira masuk di semua wajah orang Kayak mau mukanya imut, mau mukanya garang, mau mukanya gimana kayak baby face atau apa kayak Ini tetap masuk ke mukanya gitu Nah kenapa gue kasih nama brand gue tuh Rosena Bunga Rose kan melambangkan beauty ya Jadi menurut gue kayak halus aja gitu Kayak lembut gitu Jadi gue pengen orang-orang liat produk gue tuh lembut dan lokal tapi kelasnya tinggi tapi harganya gak tinggi gitu Ngerti gak sih lo? Jadi kayak Rosena Kenapa Nah? Karena nama gue itu Gina Iya lah namanya Gina Jadi keluarga gue Keluarga inti gue Itu biasa mangel gue tuh nah Jadi itu kayak biar ada unsur nama gue aja Gue gak mau pakein nama gue Gina doang gitu Gina aluidi lipstick gue gue gak mau Gue pengennya tuh emang ada namanya gitu brand gue Jadi Jadi Rosena Ngerti gak sih lo? Ngerti gak? Coba juga ya gue mocah Jadi gue bikin 3 shade Shade yang pertama itu gue kasih nama Azalina Azalina itu dari bunga Azalea namanya Jadi dia itu salah satu bunga yang cantik Jadi gue ambil dari situ Karena ya first of all nama brand gue itu kan Rosena Jadi itu kan melambangkan bunga kehidupan Iya gak sir? Oke shade yang kedua namanya Coralina Kenapa gue kasih nama Coralina? Karena Coral itu adalah warna orange Dan ini tuh ada unsur warna orange-orangenya gitu Terus yang ketiga ini shade terakhir gue bikin Ini namanya Rosalina Kenapa namanya Rosalina? Karena warnanya tuh pink Dan bunga rose itu biasanya kan warna pink kan? Maksudnya terkenalnya dengan warna pink Gue tau bunga rose tuh ada banyak warna Tapi kalo misalnya kayak lo pikirkan Kayak yang muncul di otak lo Warna pink gak sih? Karena itu yang gue pikirkan gitu Jadi gue tuh udah megang sampel Dan gue tuh berhari-hari megang sampel Kayak adik ipar gue tuh setiap hari ke kamar gue Sebelum pergi dia pasti kayak Mau pinjem doang yang Azalina Kayak setiap hari dia kayak Mau pinjem dong Azalina Gitu Karena emang nyaman itu Nah Banyanya juga yang nanya Dia tuh kalo abis makan Dia mentur apa enggak? Mesti kayak dia ilang apa enggak? Dia tuh kalo kena minyak Makanan yang berminyak Pasti dia rada apa ya Jadi dia tuh memudar Dia bukan ilang Dia memudar Itu lebih bagus daripada lipstick Yang bener-bener kalo lo pake Terus walaupun kenapa pun Susah banget ilangnya Ilangnya cuma pake lip remover Nah Itu kan rempeng ya Jadi kalo ini tuh lo bisa hapus pake baby oil Lo bisa hapus pake minyak goreng Gak ada yang berjanda Lo bisa hapus pake baby oil Atau apapun itu Yang sekiranya emang lips friendly Gitu Vaseline aja lo bisa hapus pake vaseline Terserah lo deh pokoknya Tapi Dia kalo lo minum Melapakan donat Gitu Dia akan fine-fine aja Gitu Dia gak akan kemana-mana Dan dia tuh cuma memudar Yang gak ilang sekali lagi Dia cuma memudar Gue tau Maksudnya gue tuh Sepede itu gitu Sama produk gue Yang Gue Sedikit yakin kalo orang-orang tuh bakal suka Sama produknya gitu Walaupun gue kepedean detik ini Tapi Ya gue sih suka banget Gitu Gue sampe bikin video ini Terus gue sampe promosin di Instagram gue berkali-kali Karena gue emang se-antusias itu Gue se-happy itu ngeluarin Sesuatu yang emang bener-bener Gue suka gitu Teksturnya Feelnya Rasanya Semua gue suka Makanya gue tuh kayak Wah gila pecah sih Ini gue nih buat nunggu bulan Jadi gini Gue rencananya tuh launching bulan September Dan gue tuh sekarang tuh udah gak sabar banget Gue rasanya pengen launching detik ini aja Boleh gak Gitu Instagram-nya Rosena Dalam hari Itu yang follow 14 ribu Karena dalam batch pertama Yang boleh beli Hanya Followers-nya Rosena Makanya sampe sekarang Instagram-nya gue lock Karena ya Untuk pertama ya Mendingan followersnya Rosena dulu yang beli gitu Gue juga udah beberapa kali kan Setunjuk ke saudara-saudara gue Ke temen-temen gue Dan mereka semua ternyata juga cocok gitu Karena kan gue takutnya Apalagi ini gue doang Yang seseneng ini Yang se-excited ini Nyobain produk Depstik gue sendiri Apakah Gue penasaran sama penilaian orang gitu Akhirnya gue kasih Karena gue cuman punya tiga contoh Akhirnya gue kasih tunjuk Beber satu-satu Eh wah cobain dong nih lipstick gue Eh cobain dong lipstick gue Ngerti gak sih? Tapi pake 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 lipstick gue satu itu doang Dan mereka semua Alhamdulillah Itu juga Seseneng gitu Dan se-nggak sabar itu Buat Beli Lipstick gue gitu Gak sesabar itu Buat Lipstick gue lo cepet-cepet launching gitu Karena emang Gue juga seneng banget gitu Jadi buat kalian Eh Yang penasaran sama lipstick gue Kalian bisa langsung follow dulu instagramnya Rosena.id Gue pengen kalian kedapetan batch pertama Yang akan gue keluarin nanti Gue harap kalian bener-bener cocok sama Eee Rangkaian produk ini Gue harap lo cocok sama warnanya Gue harap lo cocok sama warnanya Karena gue ngerasa gue cocok banget Gue gak pernah say happy news sumpah Gue bener-bener ini kayak Gue lagi menciptakan anak gue sendiri yang Bener-bener gue sempurnain Sesempurna-sempurnanya Pada Sampai Bener-bener packagingnya tuh Gue detail banget Gue bener-bener ngerjain berhari-hari Sampai akhirnya gue bener-bener putus asa Karena banyak banget yang di Otak gue Gue selalu Nangis Karena gue selalu ngerasa Gak cocok Dan otak gue tuh bener-bener kayak buntu Karena gue pengen ini semua berjalan dengan perfect Sampai gue bener-bener Minta bantuan salah satu designer yang bener-bener keren banget Dan dia bantuin gue ngedesainin packagingnya Jadi Ini adalah satu produk yang gue bikin Yang lumayan eksklusif gue bikinnya Tapi dengan harga Di bawah 150 ribu Di bawah harga 140 ribu Sumpah Gue bikin bener-bener affordable Karena gue pengen kalian semua nyobain Gue pengen Kalian semua ngerasain Jadi gak cuman Yang high class doang yang bisa nyobain Tapi Semua kalangan Golongan dunia Semua bisa cobain Lipstick gue Makanya gue gak jual Harga ini mahal-mahal Jangan lupa Kalian follow instagramnya Di bawah sini Akan gue tulis Semoga kalian jadi The lucky one Yang bisa dapetin badge pertama Karena gue sangat berharap Kalian bisa nyobain semua Gue akan stock sebanyak-banyaknya Sekuat gue Untuk badge pertama ini But iya Gue belum tahu Badge kedua akan dateng kapan Karena gue juga Ini baru pertama kali kan Gue jualan lipstick Dan kosmetik gitu loh Gue baru pertama kali Jadi gue tuh gak tahu tuh Pasarannya Terus patokannya Terus kayak berapa hari lagi Gue harus stock Itu gue belum tahu Jadi gue masih yang kayak Siapa cepat dia dapat dulu Jadi buat kalian Yang mau dapat Badge pertama lipstick gue Buat kalian yang penasaran Sama shade-shadenya Buat kalian yang penasaran Sama tekstur indah ini Buat kalian yang penasaran Sama wangi coklat di dalam Lipstick gue Kalian bisa langsung follow instagramnya Di bawah sini Gue akan tag So yeah Guys Gue ngosong-ngosong hari ini Malap ini Di bawah bulan pertama Thank you so much everyone for watching See you guys on my next video Bye 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 bye